Terima kasih telah menonton Secara paksa ke dalam kantor Jadi langsung menyekap korban Berapa orang yang diserak? Semuanya kebetulan di kantor itu ada sekitar 11 orang Mungkin perugian atau ada? Kalau perugian masih dihitung-hitung Namun diperkirakan sekitar 2 miliar Kerekam CCTV kan? Sepertinya tidak CCTV belakangan 2 hari ke belakang Atau 3 hari ke belakang Menurut keterangan dari pihak perusahaan Usah Untuk penjagaan diri seperti itu? Satang ada Kepolisian? Kepolisian juga ada Tapi kebetulan dari pihak kepolisian Sedang mengawal uang Uang perusahaan mereka Sedang ada pengawalan untuk pengisian ATM Itu perusahaan apa sih? Itu SSI Jasa pengiriman uang Jasa untuk penyuplai Atau pengirim uang-uang ke ATM Diperkirakan pelaku berjumlah-jumlah orang? Di atas 5 orang Bawa senjata atau gimana? Sementara dari instaksi Menyatakan ada yang bawa senjata Dan ada saja Terima kasih